Kenapa kita mencotoh ke situ ya? Mencotoh kita mencotoh para sahabat, kenapa? Karena para sahabat itu, mereka itu hati yang terbaik diantara hamba-hamba Allah SWT Setelah hati Nabi Muhammad SAW Hati terbaik siapa Nabi Muhammad SAW? Sebagaimana ucapan Napa Ibnu Mas'ud Napa itu Inna allaha nabara Ilaku lubil ibadih Sesungguhnya Allah melihat hati para hambanya Maka Allah menemukan hatinya Nabi Muhammad Ya ini hatinya Muhammad Muhammad bin Abdillah itu Jadi Sebaik-baik dari hati para hambanya Jadi hati yang paling apa? Di antara seluruh hamba Allah Nabi Muhammad SAW Mulanya seandainya Di muka bumi ini seluruh hamba itu Beriman, bertakwa Hatinya sebaik dari sebaik Baik hambanya Allah Ya ini hati ini Sandunya Kaya hati Nabi Muhammad SAW Gak nambah kerajaannya Allah Kaya ini hadis Hadis kunsi Jadi hati yang terbaik Yang dimaksud Yang ini kaya Nabi Muhammad Kabeh Gak ada yang berbuat maksiat Nabi Muhammad Kabeh Gak nambah kerajaannya Oh Allah Itu termasuk Yang dimaksud adalah Hati hamba yang terbaik Nabi Muhammad SAW Mulanya Inna Allah Nadora ila Kulu bilibadi Terus Terus Allah memilih Untuk dirinya sendiri Ya ini Nabi Muhammad Dipilih Diutus Jadi Nabi Muhammad diutus Karena apa? Nabi Muhammad itu Hatinya terbaik Di antara seluruh hambanya Terus hati terbaik Kemudian Para sahabat Nabi Tummanadoro Tummanadoro Kemudian Tummanadoro Ila Kulu bilibadi Kemudian Apa itu Allah itu melihat Allah melihat Kepada Apa itu Hati-hati Para hambanya Ba'daqol Bi Muhammad Sudah melihat Hati Nabi Muhammad SAW Terfawajada Kulu Ba'ashabihi Jadi Fawajada Kulu ba'ashabihi Kemudian Allah itu melihat Hati-hati Para sahabat Nabi Kharakulu bilibadi Sebaik-baik Apa? Hatinya para hambanya Jadi Hatinya para sahabat Nabi Itu sebaik-baik hati Para hamba Setelah hatinya Nabi Muhammad SAW Wasallam luar biasa Hati-hati Gak onok liyoneh Saq hebat-hebat Saq wali-wali Newong saiki Saq api-api Newong saiki Gak ngarah Gak ngarah Luhih api Dibanding Hatinya para sahabat Nabi Muhammad SAW Wasallam Gak iso Gak iso Wis dinas Wis dinas Bahwa Hatinya para sahabat Nabi itu Sebaik-baik Hamba Sebaik-baik hati Hamba Setelah hatinya Nabi Muhammad SAW Wasallam Faja'alah Kemudian Allah menjadikan Pendamping Nabinya Didadik Pendamping Nabi Muhammad SAW Mereka ini Para sahabat ini Berperang Untuk menegakkan Hamba Agamanya Allah Mendamping Nabi Muhammad SAW Belum tentu Siap Untuk berperang Pada saat itu Perangnya Musuhnya Perang badar Piro lawan Piro Perang Uhud Piro lawan Piro Ini corong Saiki Belum tentu Siap Belum tentu Mengulangnya Gak dipilih Gak dipilih Wali-wali Saikilah Belum tentu Siap Dampingi Nabi Muhammad SAW Berat Pada saat itu Bukan hanya Sekedar Harta Tenaga Waktu Bahkan Nyawa Dipertaruh Dipertaruhkan Mertaruhnya Ikhlas Oga Ngrundel Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kecuali Orang-orang Munafik Dia tidak masuk Kategori Sahabat-sahabat Tapi secara umum Mereka termasuk Kategori Orang Islam Karena Nampaknya Islam Kan Minu Kecuali Kita Sampai Kecuali Jukai Nabi Muhammad SAW Terima kasih.